Halo sahabat Toyota, kembali lagi bersama saya Indra Rian Aditya Seorang salesman Toyota yang selalu senantiasa menemani sahabat Toyota tentunya Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara tipe Portuner, SRJ, TRJ, dan tipe G Apa saja perbedaannya, mari ikuti terus video ini Terima kasih telah menonton Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai eksteriornya Apa perbedaan antara spesifikasi eksterior dari Toyota Portuner tipe G, VRJ, dan SRJ? Dari bagian depan, perbedaan antara Toyota Portuner, VRJ, SRJ, dan tipe G ada di beberapa titik Salah satunya adalah di bagian lampu Lampu dari Toyota Portuner, VRJ, dan SRJ sudah dilengkapi dengan PBM LED, dengan daytime running light, serta auto leveling Disertai pula dengan fitur follow me home Untuk tipe G itu masih menggunakan lampu proyektor helogen, dan tidak ada daytime running lightnya Namun fitur follow me home nya itu sudah ada pula di tipe G Follow me home sangat berfungsi untuk kita ketika berjalan dari mobil menuju rumah atau menuju tempat yang lain dalam kondisi gelap Dan itu bisa menjadikan sebagai senter secara otomatis Di bagian fog lampnya ketiga tipe ini tidak ada perbedaan Serta di bagian sudut, kiri dan kanan di bagian depan itu tetap ada sensor Sekarang mari kita bahas di bagian sampingnya yang terlihat ganteng sekali seperti saya Peda dikit gak apa-apa lah Untuk tipe VRJ dan SRJ, di bagian kaca itu ada list krum, sementara yang tipe G itu tidak ada Velg nya VRJ dan SRJ menggunakan ring 18, sementara tipe G menggunakan ring 17 Di bagian belakang yang berbentuk futuristik serba tajam ini memiliki beberapa perbedaan di beberapa titik Salah satunya adalah untuk tipe VRJ dan SRJ itu sudah dilengkapi dengan power back door Power itu kekuatan, back itu belakang, door itu pintu Jadi kekuatan belakang pintu Apalah saya gak ngerti, yang pasti pintu bagasi belakangnya itu bisa dibuka secara elektrik untuk VRJ dan SRJ Sementara tipe G membukanya masih manual Dan untuk membuka pintu bagasinya ini bisa pulang melalui remote Sehingga kita bisa mudah untuk menyuruh anak-anak ketika mengambilkan barang sesuatu dari mobil Hidup para orang tua Bentuk kuncinya untuk VRJ dan SRJ seperti ini Di bagian belakang untuk semua tipe juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir di 4 titik Yang pasti emblem tipenya juga berbeda Tidak akan mungkin tertukar PRJ ya PRJ, SRJ ya SRJ Sekarang kita buka kap mesinnya Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Bahwa untuk membuka kap mesinnya ini membutuhkan tenaga yang lumayan Karena kap mesinnya ini sangat berat Menurut saya yang bertubuh kecil seperti ini Untuk tipe G dan VRJ dilengkapi dengan mesin diesel berkapasitas 2400 cc VNT Intercooler Turbo Yang memiliki daya maksimum 149,6 PS pada RPM 3400 Serta torsi maksimumnya di 40,8 kgm di 1600-2000 RPM Sementara tipe SRJ dibekali dengan mesin bensin berkapasitas 2700 cc dengan dual VVTi Yang memiliki daya maksimum yaitu 163 PS pada RPM 3400 Serta torsi maksimumnya pada 24,7 kgm di 4000 RPM Kapasitas tanky nya adalah 80 liter untuk semua tipe Nah sekarang kita masuk ke bagian dalamnya Untuk masuk ke bagian dalam Karena disini sudah smart key entry Jadi kita tinggal kuncinya kita pegang aja Ininya kita pencet Disini ada tombol Kita pencet Otomatis kunci akan terbuka Serti hal-halnya mobil mewah pada umumnya Smart key entry ini hanya ada di fitur SRJ dan VRJ Untuk tipe G itu belum ada Pertama masuk ke bagian interior dari Toyota Fortuner ini terlihat sangat mewah dan elegan Serta bagian dashboardnya juga terlihat sangat mewah Untuk tipe VRJ joknya berwarna coklat dengan bahan kulit Yang bercampur dengan bahan sintetis Sementara untuk tipe SRJ dan tipe G itu masih menggunakan jok dengan bahan kain dan berwarna coklat Untuk tipe VRJ, bangku pengemudinya sudah bisa diatur secara elektrik Baik itu untuk sledding, reclining, dan head adjusternya Itu sudah bisa diatur secara elektrik Untuk tipe G dan tipe SRJ itu masih manual untuk pengaturan bangku pengemudinya Bagian setirnya juga sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik Tipe steering di semua tipe baik itu VRJ, SRJ maupun tipe G Jadi walaupun Toyota Fortuner ini terlihat besar dan memang besar Kita tetap dapat mendapatkan posisi pengemudi yang pas Ada pula stick PS, maksud saya steering switch Tombol-tombol yang banyak pada setiri ini Yang kanan untuk mengatur MID dan yang kiri untuk mengatur audio dari setir Di bagian speedometernya terlihat sangat mewah dan elegan dengan aksen kebiru-biruan Dan apabila pertama kali dinyalakan akan muncul logo Fortuner pada MID Atau Multi Information Display yang berukuran 4,2 inch pada speedometer ini MID ini bisa diatur melalui steering switch yang sebelah kanan tadi MID ini menampilkan informasi-informasi pada saat kita berkendara Seperti rata-rata kecepatan atau rata-rata kita berkendara per liternya berapa Ini terdapat pada semua tipe baik itu VRJ, SRJ dan tipe G Tombol lampu hajatnya itu dihiasi dengan jam Walaupun bukan Rolex tapi tetap terlihat mewah Head unitnya menggunakan layar berukuran 8 inch Yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru Seperti MyRex, Poise Command, RG Store, Web Browser, HDMI, Smartphone Connectivity, DLNA Dan navigasi untuk tipe SRJ dan VRJ, tipe G itu belum ada Untuk pengaturan ACnya itu sudah digital dan sudah dual zone pula Semua tipe baik itu yang VRJ, SRJ atau tipe G Pengaturan ACnya sudah digital seperti ini Bicara kompartemen di bagian tengah dekat dengan tuas transmisi Itu adalah sebuah penyimpanan rahasia untuk menyimpan minuman yang pakai botol Jangan yang pakai gelas karena nanti yang pakai gelas itu bisa tumpah Untuk di semua tipe, transmisi otomatiknya menggunakan 6 speed sequential yang bisa diatur ke mode manual juga Baik itu melalui tuas terang visi atau kita juga bisa mengatur percepatannya dari paddle ship yang ada pada setir Semua tipe untuk rem tangannya masih menggunakan tuas strap tangan manual Di bagian tengah ada Eco Mode dan Power Mode Eco Mode untuk berkendara mode irit dan Power Mode untuk berkendara mode ugal-ugalan Yang membuat interiornya menjadi lebih mewah adalah terdapat beberapa material software seperti di atas bidometer Walaupun beberapa dashboardnya masih menggunakan plastik biasa Ornamen di pinggir head unit serta AC itu sudah menggunakan bahan material kulit dan jahit-jahitan asli Di dashboard bagian kiri itu ada sebuah cooler box yang bisa dipakai untuk mendinginkan minuman atau makanan ringan Jangan dipakai untuk mendinginkan mie ayam atau nasi goreng karena nanti bau Di bagian bawahnya ada pula sebuah penyimpanan yang cukup untuk menyimpan berkas-berkas anda atau barang-barang anda Di bagian tengah itu ada sebuah console box bermaterial soft touch Dan ukurannya pun sangat besar bahkan kepala saya aja bisa masuk Ini adalah remote untuk mengatur head unit dari Toyota Fortuner ini Semua tipe sudah ada Untuk tipe VRJet, door trimnya sudah dibalut dengan kulit sintetis yang berwarna coklat sesuai dengan warna jok Sementara untuk tipe G dan SRJet itu masih menggunakan material kain Power window keempat-empatnya sudah automatic Dan untuk pengaturan spionnya itu berada di door trim pula berdekatan dengan tombol power window Spionnya juga sudah retic tebal untuk di semua tipe Jadi untuk menekuk spionnya itu sudah bisa secara elektrik Namun ini akan menyusahkan kita ketika kita parkir di pinggir jalan dan ada tukang parkir yang dengan sembarangan menekuk spion kita secara manual Itu akan membuat spion kita menjadi cepat ruksa Untuk tipe VRJet dan SRJet itu sudah start stop engine button namun yang tipe G itu belum Dan di sebelah sini ada penyimpanan buat menyimpan botol pula Bagian door trim juga ada dijamin tidak akan kehausan Hmm Cewek-cewek pasti sangat suka dengan cermin ini karena dikit-dikit dandan Sekarang saya akan mencoba masuk ke baris kedua Di baris kedua ini memang untuk atapnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Toyota Fortuner versi sebelumnya Namun untuk ukuran tubuh seperti saya 165 cm atau mungkin yang 175 cm itu masih memiliki ruang yang sangat cukup dan masih bisa terasa nyaman duduk di baris kedua ini Ini adalah posisi yang paling maju Dalam posisi paling maju legroomnya masih sangat luas untuk saya Untuk tipe VRJet dan SRJet itu sudah ada roof monitor Sementara untuk yang tipe G itu belum dilengkapi dengan roof monitor Untuk pengaturan AC di baris kedua Pembawanya sudah digital pula Itu terdapat di semua tipe Baik VRJet, SRJet dan tipe G Di bagian bawah dekat dengan console box itu ada ledger Lumayan buat ngecas HP Di sini ada sebuah tempat untuk menggantungkan kantong kresek atau lain sebagainya yang bisa digantungkan Kali ini saya akan masuk ke baris ketiga Dan untuk aksesnya itu juga sangat mudah karena sudah wantas tambah Jadi kita tinggal menarik satu tuas dan bangku baris kedua itu akan terlipat Sehingga kita bisa dengan mudah mengakses baris ketiga Apabila kita memiliki tinggi badan 165 cm ke bawah Maka di baris ketiga ini kita masih akan mendapatkan posisi yang nyaman untuk duduk Memiliki headroom yang luas dan legroom yang masih cukup Tapi saran saya jangan diisi oleh Anda yang memiliki tubuh lebih dari 165 cm Karena itu akan membuat kita sempit untuk jarak jauh Tapi kalau untuk jarak pendek itu enggak apa-apa Masih cukup-cukup aja Itu saja sekilas pembahasan mengenai perbedaan antara Toyota Fortuner tipe G VRJet dan SRJet Mohon maaf atas segala kekurangannya Mohon dikoreksi di komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk pemesanan Toyota Khusus daerah Jabodetabek dan Serang Anda bisa menghubungi saya sendiri Indra Rian Aditya Di kontak yang tertera pada video ini Atau Anda bisa datang langsung ke showroom kami Di Asrido Toyota Karawaci Tanggerang Jalan Imam Bonjol nomor 1 Dan jangan lupa untuk like video ini Serta bagikan ke teman-teman Anda Melalui media sial Anda Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel kami Agar saya bisa terus bersemangat untuk membuat video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax